Anda kembali pemirsa menyaksikan IDX Second Session Closing. Pemirsa, kapitalisasi pasar modal Indonesia diyakini akan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 10.000 triliun rupiah dalam 5 tahun mendatang. Keyakinan tersebut didorong oleh perbaikan kondisi pasar modal, jumlah investor yang terus meningkat. Asosiasi MITN Indonesia meyakini kapitalisasi pasar modal Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan bahkan hingga mencapai 10.000 triliun rupiah dalam 5 tahun mendatang. Keyakinan tersebut didorong oleh perbaikan kondisi pasar modal yang berangsur cepat usai terjerembab di awal pandemi COVID-19. Menurut Ketua Asosiasi MITN Indonesia Iwan Setiawan Lukminto, indeks harga saham gabungan yang sempat menyentuh level terendah di 3.900an pada Maret 2020 dan saat ini sudah bertengger di level 5 ribuan menjadi indikator kepecahan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Keyakinan pertumbuhan kapitalisasi pasar modal juga didukung oleh meningkatnya jumlah investor pasar modal. Saat ini jumlah investor pasar modal naik 31,9% secara years to date menjadi 3,23 juta investor. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai 3,5 juta investor pada akhir tahun. Guna meningkatkan nilai kapitalisasi pasar tersebut, Asosiasi MITN Indonesia memastikan akan meningkatkan sinergi dan regulator dan pelaku pasar modal lainnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel.